Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah, paling buruk. Di data kami, jumlah yang mantap memilih Prabowo masih di bawah 40 persen. Ini adalah perlawanan rakyat melawan Jokowi. Partai-partai kalau punya masa depan, jangan pernah mengecewakan rakyat. Mereka akan menghukum kalian seperti mereka menghukum Jokowi. Jangan tinggalkan rakyat. Karena kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Jokowi. Masa Pak Jokowi akan berhianat sama keluarganya? Terbukti di pemilu dia tidak berhianat sama keluarganya. Dia lebih senang berhianat pada negaranya. Jadi wakil presidennya anaknya, bisa jadi gubernur Jakarta anaknya. Sudah menang nih, Jokowi kalah 26 Juni. Jangan dikasih kendor, gaspol terus.